Halo Sobat BUMN, gimana kabarnya? Bulan ini kembali lagi bersama Bumin untuk membahas mengenai Ilatan Kementerian BUMN edisi Agustus 2024. Nah di bulan ini akan banyak acara penting yang membahas mengenai sisi besar Indonesia loh. Yuk kita simak selengkapnya. Bulan Agustus kemarin ada tiga highlight penting nih Sob. Yang pertama pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Kementerian BUMN. Lalu Kementerian BUMN menggelar Padi UMKM Hybrid Expo and Conference 2024. Dan yang ketiga adalah dorongan penguatan hubungan ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan melalui kemitraan BUMN. Kegiatan pertama adalah upacara memperingati hut kemerdekaan Republik Indonesia di halaman depan gedung Kementerian BUMN yang dilaksanakan dengan khidmat dan meriah nih Sob. Yang bikin tambah meriah lagi adalah peserta upacara juga mengenakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing dan ditutup oleh pertunjukan musik. Seru banget kan? Selanjutnya Kementerian BUMN kembali menggelar Padi UMKM Hybrid Expo and Conference 2024. Acara ini mendukung pertumbuhan UMKM dengan tema Bersama BUMN Bangun Ekosistem UMKM. Lebih dari 500 UMKM binaan BUMN berpartisipasi di dua lokasi, Gedung Sarinah Jakarta dan Ewok Plaza Balikpapan. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Kementerian BUMN untuk memperkuat posisi UMKM di pasar global melalui berbagai program dukungan dan pendampingan. Di akhir bulan, Menteri BUMN Erick Thohir memimpin Forum Team Korea-Indonesia Economic Partnership. Erick mendorong penguatan kerjasama BUMN antara Indonesia dan Korea Selatan untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi hingga dua kali lipat di masa depan. Nah sob, menurut kamu kegiatan apa yang paling menarik di bulan Agustus ini? Komen di bawah ya! Jangan lupa untuk like dan share juga ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di kilasan Kementerian BUMN bulan selanjutnya.